Welcome back to channel Jejak Merlin, balik lagi sama saya Merlin disini dan masih dalam rangka sesi Zoom untuk mendatangkan narasumber dari berbagai penjuru dunia kali ini dari penjuru Australia dan hari ini saya bawa narasumber saya sesama anak Toraja, pejuang dari Toraja ke Australia soalnya pengen tau kisahnya gimana, bakalan ada banyak banget pengalaman menarik dari dia karena dia pindah kerjaan dari berbagai tempat, bukan hanya dari city ke city tapi juga dari state ke state so welcome to Evie, hi saya Evie lagi di Narrafort sekarang itu 3 jam dari Adelaide, kurang lebih 3 jam 3 jam dari Adelaide itu area outback itu ya Via? iya, semacam outback sih, kayak small town begitu iya, BTW karena kita harus sama anak Toraja biar lebih enak ngomongnya kita ngomong dalam bahasa kita ya guys, pakai jijik ini kalian tau lah ya kalau orang Sulawesi kalau ngomong B mana oke, langsung ke Evie, ceritakan ke dulu kan kok sudah kerja-kerja di akuntan kan di Indonesia dan di perusahaan yang lumayan bagus seperti itu, Cin terus kenapa kok bisa memutuskan untuk datang ke Australia, WHP, dan sebagainya? sebenarnya gara-gara kau sih gara-gara saya, gengs aduh, kenapa bisa begitu? iya, kok bisa gara-gara saya? iya, jadikan waktu itu kan kau pulang ke Indo kan yang mau bilang, tidak mau betul, aku coba oke, hampir kau terus aku kerja kantoran waktu pulang kok kayak gitu ya waktu di Surabaya kok terus tuh akhirnya kan, aku bilang iyo deh kayaknya bisa ya kerja begitu sambil jalan-jalan ada tabungan tapi masih bisa jalan-jalan, begitu kan enak ya kayaknya ya, akhirnya saya cobalah oh, jadi ceritanya tuh, gengs dia itu terracuni, gara-gara racunku jadi misalnya kalau ada apa-apa sama Evie ini waduh, saya mau tanggung jawab ini, Fie jangan, waduh, waduh, bagaimana ini? waduh, baru saya suka itu, waduh baru-baru menurutmu setelah setelah WHP, kok aku sudah mau tahu masuk tahun kedua kan menurutmu, mau sesalin nggak sih mau tinggalkan kerjaanmu yang di Indonesia terus aku datang ke Australia mau sesalin nggak setelah aku racuni atau bagaimana? sebenarnya sih tidak ada penyesalan sama sekali ya benar-benar kayak ngerasa free gitu bukan kerja kantoran lagi malah setelah hampir 2 tahun di Asia tuh kayak malah pengen travel ke kayak, maksudnya mau ke Kanada lagi plan, kayak begitu-begitu jadi apa ya, bikin lebih excited kayaknya ya, jadi jiwa petualanganmu petualangan jiwa petualanganmu jadi lebih, lebih naik level gitu ya ya, naik level maksudnya nggak, nggak yang tidak berkutat lagi sama dunia kantoran begitu, petualang tapi tetap menghasilkan uang begitu nah, nah, karena ini kan nah, menurutmu setelah kok datang WHP, betulan nggak seperti yang ku gembar-gomborkan kalau tabungan itu bisa lebih besar daripada gaji kantoran dengan segala macam tugas dan tanggung jawabnya dan bla-bla-bla dan di sini kerja seperti itu meski dikatakan biasanya orang bilang kerjaan babu tapi gaji manajer betulan nggak seperti yang dari pengalamanmu? ya, emang betulan sih bagaimana tabungannya jadi sultan mau kali ini? waduh kalau misalnya jadi sultan benar maksudnya kan masih hidup ya masih ada pengeluaran-pengeluaran lain jadi nggak total buat ditabung begitu tapi kalau misalnya kerja di kantoran itu kalau kerja di kantoran kan misalnya nih gajimu 6 juta 6 juta itu sebulan bisa pertanyaannya bisa ditabung nggak? itu untuk sebulan apa ya? gaji 6 juta di sini itu cuma berapa hari ya? 3-4 hari kali ya? pastilah bisa nabung di sini walaupun cuma kerja sehari-dua hari pasti masih bisa nabung kalau kerjanya kayak 8 jam ya terus rate-nya juga bukan rate yang abal-abal begitu abal-abal oke intinya kan tabunganmu yang kalau dari pengalamanku ya tabunganku yang sekarang daripada tabunganku yang di dulu yang sudah 5 tahun kerja di kantoran nggak? aduh beda jauh lah antara langit dan bumi lah ya saya saya mana nggak punya tabungan waktu kerja kantoran aku pikir mau kau bilang malah saya malah tidak ada tabunganku sekarang saya jadi shock oke Bi terus habis gitu kan kota pertamamu itu di kau ke Sydney apa sih alasanmu kenapa kau mau pilih Sydney dulu daripada kota-kota yang lain? sebenarnya pilih Sydney dulu itu karena apa namanya kan sedikit jika tabunganku waktu itu sedikit jika uang kau bawa jadi banyak orang bilang kalau kamu langsung ke Darwin biaya hidup tinggi di sana terus agak susah cari kerjaan karena itu lagi wait season waktu saya pertama kali ke Sydney terus kata orang kalau ke Sydney kerjaan lebih banyak begitu dan saya bisa lebih cepat menutupi lebih cepat dapat uang dapat tabungan daripada di Darwin makanya saya memutuskan untuk ke Sydney terus menurutku Fi setelah kau sampai di Sydney sesuai kenyataan nggak sih antara apa yang orang bilang-bilang terus sama yang yang terjadi yang kau alami iya emang sesuai kenyataan jadi kerjaan di Sydney itu lebih banyak dan lebih cepat dapat kerja kan saya di Sydney hari ketiga itu sebenarnya sudah dapat kerjaan di hotel kan jadi housekeeping tapi cuma 4 jam jadi jam 7 sampai jam berapa gitu jam 11 jadi 4 jam 4 jam terus habis gitu cuma 5 hari ya jadi nggak kerja weekend terus hari kelima kan saya dapat kerjaan kitchen all-rounder di ini Marukame kalau yang di Marukame itu saya pilih karena 8 jam per hari terus dia menjanjikan 40 sampai 45 jam wow begitu tapi waktu itu terus menurutmu bagaimana pengalaman pertama mu Fi waktu baru kau datang secara kan di Indonesia kok kerja kantoran kerja kantoran dan tidak ada pengalamanmu kan kerja ala ala kayak gitu kan nah bagaimana bagaimana menurutmu pengalaman itu susah nggak awal-awal ya susah lah susah ya pasti Masya kerja di di kitchen begitu kan tapi kan kebetulan waktu itu kan ada orang Indo terus Masya untungnya itu bukan Australian ya kerjanya bukan sama Australian kan saya baru pertama kali datang di Aussie saya belum tahu logatnya orang Aussie bahkan sampai 6 bulan pun logatnya orang Aussie itu nggak bisa ngerti loh ya susah banget Masya sampai 6 bulan itu nggak bisa nggak ngerti sama sekali mereka ngomong apa terus kalau kerja di dapur sih awalnya emang ya ya emang awalnya agak susah-susah tapi cepat Masya cepat belajar lah kalau misalnya punya common sense begitu kayaknya kalau selama mau mengerjakan apa saja dan mau belajar pasti bisa lah ya iya terus terus dari oh ya kau sudah di Sydney kan nah menurutmu kan kerjaan disitu sebenarnya enak terus habis gitu kau pindah kan ke daerah Darwin ke mana gitu itu kenapa alasan mau bisa pindah itu itu karena harus cari stekan ya kan buat extend tahun kedua kan habis gitu waktu kau pindah ke Darwin harus kau lagi cari kerjaan dari awal atau sudah ada kerjaan iya iya dan itu kayak tantangan sekali karena itu kan daerah baru ya itu lagi orang-orang bilang Darwin lagi gak rame jadi Darwin lagi seti jadi untuk hire orang itu kayaknya gak ada gitu tantangannya itu gue udah coba nih kirim email apply di stik sebar TV gue udah datang beberapa kali tapi gak berfungsi berarti waktu itu kan kok jadinya tidak dapat kerjaan di Darwin akhirnya bagaimana perjalanan selanjutmu saya tetap apply juga di stikkan terus apply di Delaware North yang apa ya pokoknya grupnya Delaware terus keterima deh di Kings Canyon enggak Kings Canyon ini di Alice Spring jadi harus pindah state lagi dong waduh harus keluarin duit terbang beli tiket kayak gitu-gitu jadi banyak pengeluaran tapi kembali sama sih dapat lagi uang kayak gitu ya karena kan yang kau ceritakan waktu itu pas sudah pindah ke situ itu bagus kan karena itu outback oh ya ceritakan dulu bagaimana kerjaanmu yang disana terus pengalamanmu seperti apa biar bukan saya yang ceritakan secara kan banyak menceritakan ke saya nah ya guys karena Evie ini istilahnya travel matku dan best friendku jadi segala hal-hal itu yang terjadi biasanya kita sharing makanya sebenarnya saya tahu semua tapi biar dia yang ceritakan oke oke lanjut V bagaimana waktu kau sudah di Delaware itu jadi waktu di Delaware itu sebenarnya sebenarnya sih enak ya enak kerja di outback itu karena tidak banyak pengeluaran jadi misalnya gajimu gajimu per minggu 750 dolar itu itu sudah dipotong sama akomodasi akomodasi kayak tempat tempat tinggal dan makanan jadi 750 itu benar-benar kamu saving ya makanya semenjak di outback itu kayak lebih lebih sering dengar ketemu orang ausi terus ketemu orang-orang apa namanya orang-orang dari berbagai negara lebih lebih banyak temannya terus apa lagi ya jadinya Inggrismu lebih improve ya via daripada waktu karena kalau disini kan gue kerja di kitchen itu gak ketemu orang-orang cuy jadi ya emang benar-benar kerjanya juga sama orang Indo begitu kadang kerjanya sama orang Indo sama orang Jepang sama orang Korea dan mereka ya kalau ngomong ya ya standar begitu yang pakai Inggris banget begitu jadi ya jadi itu sebenarnya keuntungannya meski dikata hidup di outback gak ada gak ada mall gak ada bangunan-bangunan bagus tapi ada plusnya kan selain gaji tinggi terus bahasa Inggrismu juga improve itu kenapa sampai gue bisa dapat kerjaan juga di roadhouse ya setelah itu ya Via waktu di Perk itu ngejar FIFO sudah semua gue siapkan jadi siap semua kayak National Police Check Driving License sudah ada itu sudah lengkap kan memang eh tiba-tiba ada di Gumtree ada lowongan di roadhouse nah pokoknya kalau bukan FIFO roadhouse lah minimal langsung diterima di ini di roadhouse kayak guna begitu cuma ditelepon saya tertarik sama si V kamu blablabla terus kamu bisa kapan kesini gue bilang dia bilang begitu kan akhirnya memutuskan ke roadhouse sekitar 12 jam dari Perk jadi waktu itu saya naik train naik train 6 jam terus naik bis 4 jam terus 4 jam lagi yes 4 jam lagi dijemput harusnya naik traktur jadi memang Evie ini pecintaan guys pecinta outback guys jiwa-jiwa petang outback oh iya bukan anak kota sudah pesan ada anak kota anyway gengs karena supaya videonya tidak terlalu panjang kisah roadhouse nya akan saya share bakal kita share di video selanjutnya so pantengin video ini terus pantengin channel ini terus dan sampai ketemu di video selanjutnya soal roadhouse karena dari roadhouse ini bakalan ada banyak pengalaman yang lebih menarik lagi dan disana dia bakalan bocorin gajinya berapa dan sebagainya oke dan alasan dia apa harus keluar dari roadhouse dan sebagainya ya Evie ya ya boleh oke sekian dulu guys nanti sampai ketemu di video selanjutnya bye bye selamat menikmati